Dia masih di After 10, akhir pekan kemarin viral sebuah video di mana seorang anak di desa Cempedak Aceh Utara diikat menggunakan tali di leher dan tangan karena diduga mencuri kotak amal. Ya dan dalam keadaan diikat, sang bocah ini pun digiring oleh kepala urusan pemerintahan desa setempat. Ini dia dikutip dari detik.com, Mbak Tiar kemudian membuat pengakuan dan permintaan maaf di Polsek Tanah Jambu Aye Aceh Utara pada Kamis 27 Mei lalu. Dia mengaku mengikat tali ke leher anak itu untuk memberikan efek jerah terhadap si anak. Ya Kapolsek Tanah Jambu Aye, AKP Ahmad Yani mengatakan kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dan untuk mengelaborasi tentang kasus ini, telah terhubung bersama kita dalam sambungan Zoom dengan Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati. Selamat pagi Ibu Rita. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Tara. Ya Ibu Rita, ini bagaimana sih kalau misalnya KPAI melihat kasus anak berhadapan dengan hukum seperti kasus di Aceh Utara ini? Ya, pertama tentu kita menyayangkan karena masih ada orang dewasa yang memperlakukan anak. Meskipun anak tersebut adalah anak berhadapan dengan hukum, tetapi yang dilakukan berusaha mempermalukan dan melakukan kekerasan secara fisik kepada anak ini. Jadinya setiap anak walaupun berhadapan dengan hukum, hak-haknya harus dibindungi. Jadi kalau kemudian ini dipertontonkan, kemudian berjalan, di depan umum tentu anak ini mengalami trauma yang luar biasa. Apa yang dilakukan walaupun anak ini melakukan tindakan pencurian, yang dilakukan orang dewasa untuk melakukan efek serah, efek kejut katanya, itu tetap tidak dapat dibenarkan karena itu merupakan bagian dari keserahan dan suatu tindakan yang dapat berdampak secara psikologis bagi anak dan penyiksaan sebenarnya ya. Kalau sejauh ini pendampingan dari KPAI, seperti apa Bu Rita melihat dengan kasus ini? Ya, kebetulan kami ada KPPA di Aceh, Komisi Perlindungan Anak ya di Aceh, KPPA sudah mendorong proses rehabilitasi bagi anak ini. Kalaupun kasus ini selesai, emang kan ada kasus pencuriannya dan itu anak ini sudah meminta maaf dan uang itu dikembalikan. Dan seharusnya pelaku ini kan juga menanyakan uang ini untuk apa? Ternyata kan untuk berobat dan makan dari orang tuanya. Dari situasi itu sebenarnya kan HERO ya ini berarti mencuri karena situasi yang memang kondisinya sangat membutuhkan dan itu pun sudah dikembalikan. Anak ini sudah didiversi, tidak dapat dikenai hukuman begitu ya karena juga sudah meminta maaf dan mengembalikan uang dan sedang didorong untuk melakukan rehabilitasi. Yang kedua sebenarnya kalau ada kasus seperti ini orang bewasa kan harus berpikir panjang gitu ya. Dalam konteks hukum saja itu sudah konteks hukum restoratif itu memulihkan bukan penghukuman yang bersifat mempermalukan bahkan dapat berdampak traumatis bagi masa depan anak. Terima kasih pertonton kan di depan publik gitu ya. Kemudian ada videonya viral kemana-mana dan ada identitas yang beredar gitu. Itu yang kemudian memang menjadi PR besar karena sijatinya berarti pemahaman tentang penyungan anak. Walaupun yang melakukan ini adalah aparat desa itu berarti belum sepenuhnya utuh gitu mbak. Karena kan seharusnya dia melindungi begitu ya anak. Kalau ada apa-apa tanyain dulu ada apa gitu. Baru kemudian berproses yang lain. Bukan justru melakukan tindakan kekerasan pada anak. Oke, Bu Rita. Ini kalau bisa dari KPAI sendiri agar tidak terulang. Apa yang akan dilakukan oleh KPAI ini? Ya, memang harus memakan perlindungan anak kepada setiap orang dewasa, juga aparat negara hingga ke level desa itu menjadi sangat penting. Kita melakukan advokasi itu, kalaupun ini ya pelaku sudah meminta maaf, tetapi itu bukan menurut hemat kami tidak dapat dibenarkan begitu ya. Apalagi anak juga mengalami trauma. Jangan sampai kemudian ada kejadian yang sama, terulang pada anak yang lain. Sedikit-sedikit kemudian sudah melakukan penghukuman. Padahal kan norma hukum kita adalah memulihkan, restoratif gitu. Jadi harus ditanya betul ini kenapa, kemudian kenapa kamu melakukan. Sanggil orang tuanya di dalam sistem peradilan pidana anak kan juga sudah setiap proses hukum itu harus dicampingnya oleh wali. Dan ini kan tidak ada begitu. Sehingga kemudian semua orang harus memahami prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas. Saya kira edukasi ini penting sampai setiap orang dewasa, saligus aparat perintahan dalam hal ini level desa. Oke, untuk menghindari kasus kekerasan pada anak seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Rita dan juga sudah ditanyakan oleh rakan saya Sarah. Kedepannya apa sih Bu sebenarnya pendekatan yang sebenarnya harus dilakukan kepada anak jika memang mereka melakukan tindakan-tindakan seperti yang tadi terjadi. Contohnya di Aceh ini mungkin kasus pencurian dan lain-lain. Bagaimana caranya untuk bisa mengomunikasikan dengan anak tersebut Bu? Ya, anak perlu ditanya baik-baik, jangan menggunakan prasangka bagaimanapun ini usianya adalah anak. Dan secara hukum formal juga ada pelindungan terhadap anak pelaku, korban yang berpengsaksi, kenapa kamu melakukan ini. Dan panggil warganya, sehingga kemudian tidak terjadi kekerasan berlanjut. Di dalam pemanggilan aparat penaka hukum saja, anak itu harus didampingi. Orang tuanya harus mengetahui dan ada pendampingnya, apalagi di dalam situasi seperti ini. Hal-hal seperti ini kan dapat menghindarkan anak dari kekerasan, karena sejatinya orang dewasa sekalipun juga tidak boleh ada penyiktaan. Apalagi ini adalah usia anak yang dia juga berat untuk mengatakan, saya tidak mau ditutupkan. Karena relasi puasanya yang tidak setara. Tentu ini menjadi bagian penting untuk edukasi bahwa jangan sampai kemudian anak mendapatkan kekerasan karena situasi yang dialaminya. Begitu ya, atau dia mendapatkan sesuatu. Jadi pendalaman lebih lanjut, kemudian panggil orang tuanya, sehingga kemudian dapat diselesaikan secara baik-baik. Tidak menimbulkan efek trauma jangka-pajang. Karena bagaimanapun dia sudah dipermalukan kalau prosesnya seperti itu. Maka kemudian kita harus menghindari hal-hal yang menimbulkan traumatik bagi anak. Hanya baik-baiklah, insya Allah itu kan bisa diselesaikan begitu. Karena kan ini juga belum iska 14 tahun yang secara hukum formal juga tidak bisa dilakukan pemidanaan kepada anak ini. Oke, ini sangat disayangkan ya sebenarnya kejadian di Aceh ini terjadi pada anak yang masih kecil. Kita juga sangat menyayangkan dan berdoa agar ke depannya ini tidak akan terjadi kasus seperti ini kembali. Baik, terima kasih Ibu Rita sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia After 10.